Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Joss Grab Nursery. Pada video kali ini yang saya akan bahas adalah cara mencegah pecah beri pada tanaman anggur atau pada buah anggur menjelang pematangan atau di fase veraison. Oke, jadi di fase seperti ini, ini sangat rawan terjadinya dengan krak beri. Atau beri pecah. Jika ini pecah, maka kita akan gagal panen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pecahnya beri anggur di sela-sela tandan ini dapat menimbulkan kelembapan di sekitar buah ini atau di sekitar tandan sehingga dalam kurun waktu yang relatif cepat dapat menyebabkan spora jamur tumbuh dan berkembang. Sehingga beri-beri anggur ini terserang jamur di bagian tangkai dan kulit buahnya sehingga menular dan terjadi pembusukan akibat beri anggur yang pecah. Jika ada yang pecah, kita buang. Yang saya akan bahas adalah cara menjaga beri anggur ini tidak krak di fase Verizon seperti ini. Verizon. Jadi Verizon itu adalah proses perubahan warna pada beri anggur menjelang pematangan. Verizon berasal dari bahasa Perancis. Jadi di fase ini jika kita tidak mengaplikasikan fungisida urangi, kita tidak mengaplikasikan kalsium, seringkali beri anggur ini krak atau pecah di detik-detik menjelang finish ini. Jadi di fase ini kita tinggal menunggu pematangan saja, tetapi bukan berarti beri anggur ini aman. karena justru di fase ini beri anggur sedang memaksimalkan nutrisi untuk mengisi buah anggur ini ke ukuran yang lebih besar. Jadi tekanan di fase pengisian beri ini, pembesaran beri menjelang pematangan ini menyebabkan beri berhimpitan dan pecah. Di sini sangat rapat nih, penjarangannya pas nih. Jadi tandannya kencang, tidak longgar, dan juga tidak pecah nih. Varian akademik. Sebenarnya di tempat ini sudah banyak yang dipanen, karena ada yang sudah matang duluan, karena pemangkasannya saya tidak sama, ada dua cabang tersier yang saya pangkas duluan, dan sudah dipetik, sudah matang nih. Ini ya. Jadi sudah beberapa tandan kita petik. Dan ini adalah buah berikutnya yang belum matang. Sehingga di fase ini kita harus melakukan perawatan kembali dengan pengaplikasian pupuk kalsium nitrat untuk mencegah beri anggur ini krak, sehingga kita terhindar dari gagal panen. Penting aplikasi kalsium di fase ini, yang pertama akan meningkatkan sistem kerja perakaran, sehingga penyerapan nutrisi menjadi lebih maksimal. Yang kedua mencegah beri anggur pecah karena mempertebal dinding sel. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas buah. Selanjutnya meningkatkan daya simpan. Jadi daya simpannya menjadi lebih lama ketika kita panen, tidak mudah busuk. Oke, kita mulai dengan pengaplikasian pupuk kalsiumnya. Yang saya gunakan adalah produk dari Pak Tani, merauke kalsium nitrat. Dengan kandungan unsur hara 15,5 persen nitrat. Nitrogen dalam bentuk nitrat, sehingga mudah diserap oleh akar. Kemudian 26 persen adalah kalsium. Jadi kalsium ini tidak bisa diaplikasikan bersamaan dengan unsur hara P atau pospor maupun pospat. Karena bersifat antagonis, jika diaplikasikan kalsium ini bersama dengan pospat atau pospor, sifatnya saling melemahkan. Jadi kita berharap 1 ditambah 1 sama dengan 2 dengan mengaplikasikan 2 jenis pupuk, maka yang akan kita dapat cuma 1. Salah satunya tidak berfungsi, karena memang bersifat antagonis kedua pupuk ini. Sehingga pupuk kalsium itu jarang sekali dicampurkan atau dibuat dalam 1 kemasan bersama dengan pospat. Oke. Kita akan aplikasikan pupuk kalsium ini. Nih, seperempat sendok ke dalam 1 liter air. Jika kita menggunakan tangki spray ukuran 16 liter, kita akan menggunakan 4 sendok makan. Aduk sampai larut seperti ini. Lalu kita masukkan ke alat semprot. Seperti ini, ini ukurannya 1 liter ya, alat semprot yang saya gunakan ini. Oke. Usahakan aplikasi pupuk kalsium ini pada pagi hari, sehingga dapat langsung terkena sinar matahari. Tidak terlalu lembab. Kalau sore hari, cuacanya mendung, maka akan menambah kelembapan dan juga dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. Nah, cara seperti ini, kita aplikasikan sebanyak 3 sampai 4 kali untuk aplikasi kalsium. Jika kita ingin mendapatkan buah anggur yang utuh, tidak pecah. seperti ini. Seperti ini. Cara pertama adalah pada saat beri anggur, beri set. Kedua, 40 HSP. Ketiga, jelang verizon. Keempat, seperti ini. Di fase verizon ini. Atau beri memasuki masa pematangan dan telah terjadi perubahan warna. Kita aplikasikan secara spread dengan merata. Tujuannya untuk mempertebal dinding sel atau mempertebal kulit beri anggur sehingga tidak mudah pecah di fase pengisian buah di tahap akhir ini. Karena jika pecah kita malah justru gagal panen. Sudah menunggu lama ketika mau dipanen berinya pecah semua. Maka akan sia-sia kerja keras yang kita lakukan mengerawat dan mupuk dan lainnya. Nah, seperti ini. Varian akademik. Kalau penjarangan yang pas meskipun berhimpitan dan kita aplikasikan kalsium maka beri anggur tidak pecah. Ini butak sudah banyak yang dicip-icip oleh pengunjung yang datang ke tempat ini. Oke. Jadi seperti itulah cara aplikasinya. pupuk kalsium ini jika masih ada yang pecah satu-dua kita kocorkan ke media tanamnya dengan dosis rendah. Seperti itu. Oke. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.